Hai Mi Mi Astaga Pak eh kejar 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 Eh eh kejar rupa Astagfirullahaladzim Eh kejaran Masjagain masjagain Jangan boleh kembali 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 Perjanjiannya sudah tidak bisa dipenuhi lagi Oh sistem kerjanya gitu Matanya Oh Allah Katanya ditarik Pak Pak Jangan pake Oh Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit yang belum subscribe Tapi sudah sering nonton Ayo dong subscribe Dan terus dukung dan doakan kami Untuk yang belum subscribe Ayo subscribe Like Comment Dan juga share Jangan lupa share ke teman, sahabat ataupun keluarga Agar kita selalu bisa berbagi kebaikan Karena saya Ratnalisti Saya Panglima Langit Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik Serta mengungkap yang tak terungkap Lewat Mata Langit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di sebuah lokasi Ini adalah sebuah rumah Atau orang biasa menyebutnya vila Di daerah pengerang selatan Vila ini sudah lama sekali kosong Bahkan penghuninya sudah 4 kali ganti Dulunya sempat menjadi Tempat untuk penampungan Para pekerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri Nah terus rumah ini kan sebenarnya dijual Nah setiap ada yang mau beli Konon setiap masuk ke gerbang ini Pasti pingsan Lalu kalau pasang banner untuk penjualan properti Dan disitu ada nomor telepon agennya Pasti orang yang bersangkutan sakit Nah ini sebelum kita nanti bertemu dengan arah sumber Yang bisa menceritakan Sejarah kronologi vila ini Panglima bisa tolong pantau Energy yang ada disini Dan juga sosok yang terlihat Yang terbayang sama saya adalah ular raksasa Ular sangat besar Seperti ular piton Posisinya di depan sini Dia suka memalit Bahkan mungkin juga menyatok Dan juga arimau Banyak sekali Dan ini yang saya rasakan adalah istana Istana Bang Sajin Jadi disini ada istana gaib ya? Ya, ada seluman buaya juga Ada makhluk tinggi besar hitam Kepala puntung Ada tangan puntung Ada nenek-nenek tua Jadi ini banyak banget ini Banyak banget Ya nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Ketua RT setempat atau yang mewakili Yang memang mengetahui sejarah dari rumah ini Dan juga cerita-cerita mistis yang dialami oleh warga sekitar Sebelum kita masuk pemirsa mata langit Yang terpenting adalah Bukan keangkerannya ya Yang terpenting adalah Kenapa orang tidak bisa mendiami rumah ini Ini kan rumah kita manusia Siapa aja berhak menempati rumah ini Kok mereka merasa berlebihan menurut saya Bangsa Bang Sajin disini ya Menganggap ini milik dia Menganggap ini istana dia Sehingga tidak boleh satupun orang Mendiami rumah ini Padahal rumah ini sebelumnya memang ditempati Seperti itu ya Ada apa ini? Ada masalah apa? Ada peristiwa apa disini? Kok gak boleh ya? Masyarakatnya menempati tempat ini Ataupun ingin mengualisikan tempat ini Untuk hal-hal yang positif pada apa Berarti jahat ini Bang Sajin ini Nanti kita telusuri ya Ini yang merupakan sebuah misteri Dan tanda tanya besar Yang akan kita ungkap di episode kali ini Oke Pak Nima Ini sudah ada narasumber yang akan menceritakan Yuk silahkan Ini mewakili Bapak RT setempat Assalamualaikum Dengan Pak siapa? Dengan Pak Hakim Pak Hakim ya Ini Pak Nima Langit Pak Hakim warga sekitar sini ya? Iya betul warga saya disini Adanya Pak RT juga Oh adanya Pak RT Pak Hakim bisa ceritakan gak Sejarah dari tempat ini Dari kapan kosongnya Terus dulunya siapa yang nempati Lalu kejadian mistis Apa yang sering terjadi disini? Dulunya sih Ini sekitar tahun 2000an udah ada Namun sudah 15 tahun lebih Kalau gak salah kosong 15 tahun lebih Udah kita masuk sedikit Iya saya ceritakan ya Ayo kita masuk Sobat Patelanik Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi kejadian-kejadian anehnya sih disini sudah sekitar 5 pemilik kayaknya sudah ganti-ganti gitu 5 pemilik ya Luar biasa ya 5 pemilik yang terganti Pertama sudah cukup lama namun Apa namanya pemilik pertama kesurupan gitu Banyak kesurupan Kesurupannya dalam gak ada Itu pemilik pertama saja sudah kesurupan Berarti kita sudah mengganggu ya Betul Gak lama ganti Ganti kalau gak salah PT apa gitu Lalu disini rame juga kan Pemiliknya dulu Itu juga sama kesurupan juga Pak Katanya sempat dipakai untuk menampung karyawan yang mau dikirim ke Betul Ya tenaga kerja Nah tenaga kerja itu banyak yang kesurupan Banyak yang kesurupan Jangankan orang datang Itu kan ibarat term datang ya Warga saya disini Terganggu juga Terganggu juga Luar biasa ya Warga disini Apa gangguan yang dirasa Dulu pernah disini ada Warga samping rumah saya tuh Jadi kalau lewat sini Katanya pernah Kayak ada yang nampar Lu nabrak pos itu Pak Luar biasa Luar biasa Luar biasa Padahal orang yang ngeliat disini Lagi jalan malam ada yang nampar Tiba-tiba sadar udah jatuh di depan pos Karogan sekali ya Betul Jadi ini bentuk Ornamennya bentuk Bali seperti ini Memang pemilik awal yang membangun Yang mendesain seperti ini ya Ada kolam renang juga di belakang Oh ada kolam renang juga ya Kita sambil masuk boleh ya Ayo boleh Sampai kita ceritanya Biar pantau sosok-sosok yang terlihat ya Pak Lima Nah disini ini memang tadi disini luar besar sekali Saya lihat luar raksasa seperti luar piton Apa itu yang bikin piton itu Dan di pohon ini juga ada suluman kera juga Saya lihat tadi ada suara Kelasa suara burung gagak ya disana ya Biasa itu kan kalau suara burung gagak itu kan Kayak melambangkan kematian gitu ya Ya seperti itu ya Assalamualaikum Padahal temannya bagus Tapi saya merasakan juga Di wilayah sini ini kayak ada hawa kuburan gitu Saya nggak tahu ada kuburan terpendam Apa memang dulunya sudah tertutup Jadi kayak bukan satu kuburan ya Kayak ada lima kuburan disini Mungkin zaman dulunya ya Ini nggak tahu nanti kita akan ungkap Ada masalah apa sebenarnya ada misteri apa disini Sehingga dia mengganggu gitu Sambil Pak Hakim cerita ya Satu lagi ada pohon besar disana Gimana Pak Hakim tunjukin dong Ayo Tuh angin langsung kenceng ya Anginnya kenceng banget Angin langsung beras Kayaknya kita disambut nih Bang Lima Anginnya gede banget nih Iya Saya udah merasa ada kontak energi ya Disini sudah mulai Terasa merinding sekali Nah ini saya lihat nih ada pocong disini nih berdiri Disana rame anak kecil saya lihat itu Ada sekitar lima apa enam orang Anak kecil Jadi tingginya tuh hampir sejajar tapi ya Beda-beda di sedikit lah gitu tingginya Umur-umur berapa SD ya? Ya umur usia-usia kalau manusia itu Ada yang usia empat tahun Ada yang usia enam tahun, tujuh tahun Begitu ya Ini berasa banget nih Tengah 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 Ini kolam berenangnya dimana katanya? Oh kolam berenangnya sebelah sana Ada kolam berenang sini ya Pak? Ada cerita apa yang berupohan kolam berenang? Kalau berenang sih yang dipahas petet pembantu dulu itu sering ada yang berenang Bu, kalau malem Padahal enggak ada orang Cuma ada suara orang berenang Oh pohon ini Ada apa nih pohon? Ada ngerasa enggak kayak bau kemenyan? Aku kayak bau apa? Ini menyenangkan sekali Kayak bau ada orang bakar sesuatu Iya bener banget Kayak bau kemenyan jelasnya ya, tapi kemenyan putih nih Ini berasa banget tadi Alhamdulillah Bismillah Disini juga ada kayak suluman kura-kura raksasa ya disitu Pusar sekali suluman kura-kura itu Kayaknya kalau di kawasan belakang ini dijaga oleh seorang putri, ratu Ada yang berpakaian kuning, ada yang berpakaian hijau saya lihat Kalau ini apa ya Pak Aikin? Dapur kok terpisah ya? Dapur kok terpisah ya dari rumah induk? Dapur luar lah ibaratnya itu Ini? Astaga kok eh kejar 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 Eh eh siapa lu lupa Astaga lagi Bagaimana ini? Bagaimana kamu? Aaaaah Astaga masing Bagaimana udah kamu? Siapa kamu? Siapa kan kamu? Siapa kamu? Tenangkan diri Tenangkan diri mau lawan saya kalau jagoan berdiri lawan saya kalau jagoan berdiri lawan saya kalau jagoan berdiri kamu boleh nanya-nanya nanti siapa kamu kami kan tidak mau mengganggu kenapa kamu tiba-tiba masuk dan siapa anda siapa anda bisa bicara nggak jangan tertawa kamu penghuni di sini santih-santih home dari Bali iya Coba berbicara bahasa Indonesia saja biar kita paham semuanya kenapa penduduk-penduduk di sini orang lewat di sini anda ganggu apa sebab apa salah mereka penghuni di tempat ini juga diganggu apa salah mereka jawab sini masnya belakang sini jawab jawab jangan takut jangan takut diusahaan saya nih pegang aja saya pentingnya jangan takut ini ditanya baik-baik jawab baik-baik ya baca-baca apa itu baca-baca saya nggak paham untuk melihat kejar kalau enggak masuk ke kolom lho aku udah lihat gagatnya beda lihat tuh supaya matanya nggak lihat tadi semuanya ke sana kalau udah nyumpul malam tuh kita berniat baik untuk selaturahmi saja tidak mengganggu cuman pengen mengungkap mengganggu orang orang yang menghuni di rumah ini sehingga mereka tidak betah itu apa maksudnya apa maksudnya saya cuma bertanya itu untuk apa anda usir untuk tempatku untuk rumahku ini bukan rumahnya ini rumah manusia 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 kenapa manusia disini kamu buat nggak petak kenapa anda ganggu manusia manusia sudah mengganggu kami bagaimana caranya dia mengganggu kalian setahu saya mereka nggak mengganggu kalian jangan kamu panggil-panggil temanmu oh kamu banyak teman-teman saya disini beda lagi panglima coba kita berbicara baik-baik kenapa anda mengganggu ini perempuan yang cantik nih nggak mengganggu ya tapi kan fakta disini mengatakan semua orang yang disini anda ganggu pernah terjadi kesurupan masalah apa lagi Pak ya apa lagi yang terjadi disini sampai diusik ini Pak RT ya warga diusik warga diusik apa lagi kamu kenal dengan Pak Akin bilang bilang ngomongin kamu mau ngamuk-ngamuk juga nanti udah mau lihat saya mengamuk maaf ya saya nggak mau mengganggu itu sebenarnya saya pengen ngobrol baik-baik tapi kalau kamu kamu kayak gitu ntar panglima marah gitu loh makanya mau mau saya bilang juga anak kecil yang diletang lima kayaknya dipanggil sudah ganti lagi anak kecil yang ditampak di depan kami kita ke depan aja disini siapa mama kamu kamu siapa siapa mama kamu Dahlia disini siapa Dahlia siapa Dahlia ya coba ingin bicara J aligned SA hehehe kuburannya di sini hiya ya Ia terus ini sini ya kamu kamu kok sedih gitu apa yang terjadi disini kenapa ada masalah apa dulunya mama mama saya dan saya di sini mama saya ada saya dalam pelut mama kamu lagi hamil meninggal dalam keadaan hamil kenapa disitu ada apa mati 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 mama mau meninggalnya kenapa mati 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 cantik mati ya siapa yang ada siapa saja disini banyak coba sebut satu-satu banyak apa saja ada jinggo siapa ada siapa lagi jinggo tuh siapa jinggo tu matamir apa ah air besar siapa lagi berbulu sebesar apa tingginya besar sepo untuk siapa lagi di sini kenapa alasan anda mengganggu Ayo kamu cerita kami hanya ingin informasi informasi udah itu aja kami tidak ingin mengganggu kok kenapa orang-orang di sini diganggu kenapa sebabnya apa alasan yang kuat apa kenapa tidak boleh ditempat di rumah ini kenapa kenapa tidak membayar apa yang seharusnya dibayar apa yang harus dibayar apa yang harus dibayar kamu suka dikasih darah kamu suka dikasih darah siapa yang memberi darah itu tuan beli nyonya kamu kesugihannya ya kamu kesugihannya beli harapnya untuk apa untuk yasmini untuk apa untuk rumah uang emas untuk harta kekayaan jadi dia harta kekayaan tumbal kekayaan jadi siapapun yang tinggal di rumah ini akan jadi tumbal gitu apa-apa jangan-jangan kamu pasti mau gigit ini apalagi semua itu kenapa kenapa semua itu ayo ayo jawab ngobrol baik-baik aja kita apa pindah ke depan ini panglimah ini tempatnya kan kekurangan dulu kelarin dulu Allah fangkalebu masih ada dia nih masih ada fangkalebu Allah hidungan sini gara-gara haji datang haruk-haruk untuk di kami kami mencari ayo 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 keluar ayo ayo bismillah ayo 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 Hai 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 siapa pakai sepatu pakai sepatu salam beli pakai sepatu salam 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 ini merah nggak apa-apa salam apa yang mau diberitahu tempat ini sudah tidak tidak bisa terputus lagi apanya tidak bisa terputus perjanjiannya harus diputuskan perjanjiannya iya gimana tempat ini pernah ada perjanjian pesugihan jadi ini memang sudah pegang mereka karena perjanjian itu sudah tidak bisa dipenuhi lagi apa yang sesuai dijanjikan makanya itu mengganggu sebelum itu ditanam itu air ada sesuatu lagi ditanam air maksudnya di kolam belakang itu ada apa di kolam itu itu tertanam sudah semua ada di situ dan tulang belulang ada yang ditanam tulang belulang apa tak ada itu harus diputuskan semua siapapun tak bisa lagi ke tempat ini jadi ritualnya dulu sesuatu ditanam di kolam itu selama belum bisa diputuskan siapapun yang datang ke sini pasti akan diganggu pasti akan diganggu oke yang datang ke sini diganggu tapi yang properti yang jualan kenapa itu agen marketing yang terlibat juga tak tahu kenapa itu memang terjadi itu harus terjadi karena lewat mereka itu akan ada perantara penyerahan telah terima tempat ini akan dialihkan difungsikan kembali untuk dihidupkan kembali karena memang kami inginkan tepat ini mati seperti ini kau terlihat ini mati tapi bagi kami kau kami di sini adalah kehidupan kami yang sebenarnya ini istana kalian ini pengennya sewarga ini ada yang nanya nih keluarga kenapa harus diganggu warga warga kan enggak tinggal di sini warga itu kau tahu kami pun ada di antaranya manusia itu pun ada yang tenang dan tidak tenang ada yang jahat dan tidak jahat dan juga mereka itu ada juga yang bermain memang ingin berkenal dengan manusia itu tapi memang di antara manusia itu apakah dia memang sadar atau tidak baik atau tidak itu dia jadi yang diganggu itu yang seperti apa? berarti artinya kan enggak semua diganggu ya? enggak semua dapat diganggu lagi tidak semua juga dia suka atau tidak orang itu tergantung dia yang mengganggu itu dia itu suka atau tidak dengan manusia itu yang diganggu seperti apa? karena kami pun tidak semua kami suka manusia itu yang datang ke tempat ini tidak semua kami suka apa salah-salah buka pakai sepatu dulu 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 pakai kakinya luka pakai kakinya luka pakai kakinya kamu apa sih wujudnya? coba ceritain tentang diri kamu dulu disini setannya dari Bali semua banyak lagi macam disini dari Bali dari mana saya tanya? ada lah kami itu dari mana kami berada kamu dari mana? dari mana saja? mana-mana kami ada siapapun yang datang ke sini pasti membawakan kami teman-banyak banyak teman oh gitu oh gitu siluman ada siluman kami itu banyak bangsa kami itu pun sama apa yang ada kau ucap itu sama sama jadi masuk itu orang datang kemari bawa jin lagi sahabat pun nak cuba maksudnya coba membersihkan dengan cara bawa segolongan kamu jika itu ini berteman dengan kami kami akan sambut baik emang ada yang datang kesini ingin berteman? banyak di antara oh naksitam itu kamu tahu yang mana orang itu yang mana? ini kamu pernah kemari kali pastikan dia kenal tahu dia itu satu oh kamu kenal? tahu kami itu banyak juga dari seberang bukan dari sini saja dari seberang saja dari Melayu dari Melayu kamu dari mana asalnya? karena Tuhan kami itu pergi kemana-mana oh Tuhan kamu berarti senang mendatangi tempat spiritual? pergi kemana-mana buat apa? semuanya ini bahasa Cina lagi nih panggung ialah saya pernah tahu saya pun tak cakap-cakap banyak bicara nih banyak pula saya tahu mengerti apa nak ucap kalian tuh kenapa bahasa Cina semua bahasa? karena kami tuh memang banyak jadi intinya apapun bicaranya kau bicara di sini ini dan itu kau itu mengganggu kau itu merusak lalu nak buat apalagi kami gimana supaya kalian tidak mengganggu jangan mengganggu masyarakat di sini entah didoain kali apa gimana? coba bilang silahkan saja silahkan saja memang ini dunia kalian ini rumah manusia iya memang benar iya kenapa kalian yang mengganggu kalian itu juga tahu manusia pula yang menjemput kami manusia pula yang membentuk kami maksudnya manusia yang mencari peserta kamu jangan mengganggu pelase tidak begitu seolah-olah kamu mengkambing hitamkan kesalahan yang kamu perbuat seolah manusia yang yang bersalah tidak begitu Tuhan jadi seperti apa? begini Tuhan saya itu yang seperti yang anda bayangkan saya pun dijemput oleh kalian saya pun saya jemput kalian semua disini saya bawa gimana? silahkan jika Tuhan bisa membawa kami semua ini semuanya sini semuanya ayo kesini semua ayo jadi siapa disini bosnya siapa itu siapa? saya itu pertama kali itu sama dia oh kamu datang kesini pertama dengan Pak Permadi iya untuk kamu sekarang tinggal disini iya sama dia terus siapa lagi yang pernah datang kesini ya itu orang yang kecil pakai kacamata terus siapa lagi yang pernah kemari dan bawa teman-teman kamu banyak kenapa tempat ini pilihannya? karena pemiliknya yang membawa awalnya kalian iya iya habis itu kan ditinggalkan disini tinggalkan disini banyak disini banyak 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 jadi asalnya dari mana saja? banyak dari mana-mana kamu dari Jawa tadi dari Bali dari Melayu Melayunya itu mana? ada saya hmm saya ada disini anda siapa ini? Nenek Nenek asalnya dari mana Nek? saya Aki oh Aki maaki Aki dari mana asalnya Aki? hmm hmm Aki dari mana? hehehe 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 kenapa kaya angin itu gede kik? iya memang hmm karena kami laksana angin yang bisa terbang kemana saja tiba-tiba gede ya? itulah kami maka itu kami bisa menempati apapun bahkan lubang sekecil apapun hmm Aki yang ganggu eh warga sini siapa yang kecelakaan sampai sekarang masih sakit tuh? ini penduduk apa bang sajinnya disini jahat-jahat ya? tidak semua eh iya makanya aku nanya tidak semua jadi yang baik sama yang jahat bersatu disini? ya itulah kehidupan oh sama seperti kali hehehe 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 katanya ada warganya kecelakaan nabrak pohon iya betul iya betul iya katanya nabrak kecil itu siapa yang ganggu ke? yang nabok si orang itu? masih sakit loh sampai sekarang di depan kejadiannya itu warganya iya betul itu siapa tuh yang punya kerja itu? jangan biarkan dia hehehe masuk ke dalam raka ini siapa itu? jangan biarkan masuk ke raka ini siapa emangnya? iya itu hmm ada yang mau masuk ke badan ismi tapi iya itu yang jahat? iya jangan jahat iya itu yang memang terbang kenapa? panique panik dia panggil di sini iya yang mata merah panik di sini saya ketok kepalanya panik panik emang dia ketuhannya ya kik? bang ajar dia yang bikin di celakaan benark itu yang bikin di celakaan tuh mata merah itu masih sakit ya orangnya itu masih sakit orangnya yang diganggu warganya pak hakim nih kasihan coba masih sakit orang yang diganggu lak лakinya iya lagi lagi iya lagi lagi iya laki lagi awaknya letik awaknya letik ketika bahasa Sunda ketika bahwa putih ya kecil undungnya tidak gila biasanya itu begitu takut kurang ajar itu kenapa jahat seperti itu itu memang mungkin marah karena memang disini itu mau dibersihkan apanya mau dibersihkan usir, usir jadi dia itu mungkin marah itu diganggu kenapa Aki? ada yang melarang Aki bicara Aki takut sama siapa sih? itu dia kenapa? agung teak yang gede sepohon dan matanya merah saya gak takut mau gede sepohon mau tinggi selangit nanti kamu bisa pulang yang hari saya ma pandi deal keku ma Aki terasa turun atu jangan menyelamatkan diri sendiri kalau gitu Aki itu kita Aki ikut panglima nanti naik apa? ayo kita disitu dulu Aki kan bisa disitu dulu nanti panggil yang gak kemerah itu pindah dulu yuk biar gak membayangkan Ismi disini banyak yang tajam ada apa itu? siapa itu? siapa itu? siapa sih dia yang mata merah itu? tenang aduh dia itu yang suka mengganggu orang yang ingin mau beli tempat ini kamu yang ada pembeli mau lewat gerbang langsung pingsan itu kerjaan dia diapain sama dia? kok bisa tiba-tiba pingsan di gerbang? itu dadanya di peki tukang jadi dia sesak nafasnya gimana? ada tukang dagang? tukang dagang juga pernah jadi udah nyampe sana kayak ada yang manggil ke depan gerbang tiba-tiba kayak ada yang beli cuman gak ada orangnya manggil doang ada tukang dagang udah nyampe sini kayak ada yang beli tapi ternyata gak ada siapa-siapa? kerjaan siapa? kik jangan takut kik nanti dibantu nanti kamu belajar panglima jadi dia itu memang dia itu memang sengaja agar bangsa manusia itu takut dengan tempat ini dengan dia dia sosoknya ingin sekali dikenal oleh warga dan bahkan itu si perempuan yang di atas itu di atas itu? dia siapa? dia itu suka turun ke sini wujudnya apa? perempuan berambut panjang ada yang pernah lihat gak warganya pak? perempuan berambut panjang? sering sih kokuntir anak kayak gitu kadang seperti perempuan bule kadang perempuan rambutnya tertutup tidak terlihat mau wajahnya yaudah kalau gitu daripada Aki disini nanti dimarahin sama yang merah Aki ikut panglima aja ya ajak teman Aki yang mau ikut Aki ikut saya Aki ikut saya karena memang semua yang membeli tempat ini pasti sakit iya pasti ada masalah bukan hanya yang membeli pemiliknya pun yang tadinya kaya raya astaga jadi hancur hancur jadi pemilik awal yang dulu kaya raya sekarang dia miskin itu karena memang tempat ini itu pesugihan awalnya begitulah iya perjanjian iya perjanjiannya sudah tidak bisa dipenuhi lagi iya makanya Masya Allah Allah Pak Limah juga diganti Pak Limah tolong Pak Limah idak Wain jika 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 m Allah dia mau ngomong kali apa yang mau bicarakan tidak mau tidak akan pergi kalian janji dulu tidak mengganggu lagi jangan mengganggu jangan mengganggu tau gak jangan mengganggu mau lawan saya mau lawan saya oh Hai masjid-masjid 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 baik-baik-baik mau lawan lagi apa belum cukup jokong belakang mau lawan lagi hadap kemarin mukamu mau lawan lagi kemarin tetap makanya mau lawan lagi mau lawan lagi apa jatain Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Oh ya pemirsa mata langit tadi makhluk yang suka mendorong menolak bahkan menabok ya orang-orang yang lewat sudah kita beli pelajaran sudah kita peringatkan kita usir dari sini ya Allah benar-benar perjuangan banget tenaganya lumayan kuat dan lumayan keras Oh Allah perih kau bayang-bayang tadi ya Sobat Mata Langit tadi sudah lihat sendiri bagaimana betapa tegangnya proses merumisasi kita hari ini Pak Limah bisa tolong ceritakan ke Sobat Mata Langit apa yang terjadi tadi ketika kita lagi menjelaskan Pak Limah memantau tiba-tiba Ismi kok Pak Limah bisa lihat gitu Ismi ya memang dari awal saya masuk dia udah nyerang saya energi udah berasa banget ya di badan saya udah getarannya udah luar biasa cuman namanya tadi masih opening kita lihat-lihat dulu lokasi sambil saya pantau ya saya udah tahu ini menuju area belakang pasti makin kuat ya energinya karena titik-titik yang kuat itu memang kalau kita bilang di belakang ya di depan juga kuat semua rata karena disini rame sekali gitu nah pas sudah lagi ngobrol-ngobrol gimana tahu tentang kuburan ya di belakang situ tiba-tiba Ismi itu saya udah ngelihat gerakan langkahnya udah beda gitu auranya juga udah beda wah ini pas udah nyamber nih gitu kan udah masuk nih makanya saya panggil sekali dia nggak noleh itu saya kejar terus saya pegang bajunya karena dia mengarah ke kolam kolam itu sangat dalam kalau dia dalam keadaan kesurupan dia nggak sadar dia masuk kolam itu saya yakin pasti dia bisa tewas bisa tewas makanya itulah yang betul gitu jadi kalau saya kebanyakan ya kalau di tim mata langit ini lantai dua kolam yang ada airnya itu selalu saya perhatiin karena bahaya karena mediator saya begitu dia masuk suka dia nggak sadar sama sekali gitu tidak ada sama sekali dia tidak sadar sama sekali jadi makanya langsung saya tangkap saya sambar begitu dan sampai beguling-guling jatuh ya dia tangannya udah baret-baret semua ini 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 ya dan tadi Pak Apen meh hakim juga ikut megang ya gitu tadi apa yang dirasakan tadi tiba-tiba masuk atau gimana sih iya jadi kayak perempuan gitu rambutnya panjang tapi lama-lama-lama kok cuma kepala doang gitu iya itu yang mata besar itu iya tapi rambutnya tuh segini terus? itu bulat-bulat apa? bulat 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 oh iya kalau masih keluar ya takutnya bulat bulat iya 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 oh sama sebulat ini ini udah jatuh tadi ke bawah nih tuh terus abis itu gimana Mi kamu nggak sadar tadi kayaknya perlawannya kuat banget tuh iya iya mbak karena makhluk liar iya 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 bener itu makhluk liar semua yang memang kalau ibadat orang tuh susah untuk gajak negosiasi iya iya jadi memang apa menunjukkan eksistensinya mereka gitu dengan apa sih dengan kekuatannya ini lu aku gitu iya iya tapi beda ya hawanya ya habis di minimisasi ya iya agak kayak lengang gitu Ismi kayak mau nyakit di diri sendiri tadi iya mana tangannya ada bekas gigitan dia sendiri tuh digigit gitu kayak mau ngambil darahnya dia sendiri iya karena dia memang kehausan darah kan udah amat tidak kasih makan juga tidak pelihara lagi perjanjiannya udah nggak terrealisasi makanya dia buat istana sendiri ya dia buat onar lah disini gitu terus ngeri kayak mau nyolok matanya sendiri iya 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 apakah kan bener-bener jagain istri gitu sampai sepatunya aja lepas tau kemana tadi tuh tapi memang nggak ada yang mediumisasi ya iya selama ini mungkin banyak yang datang tapi belum sampai mediumisasi seperti ini ya gitu jadi ini biar benang merahnya jelas maklima sobat mata lagi biar tau jadi ceritanya rumah ini dulu banget memang menjadi tempat pesugihan gitu ya ya menurut keterangan dari bang sajin tadi ada satu perjanjian yang tidak direalisasi lagi ini minta maaf gitu ini kan yang disampaikan seperti itu ya pak untuk bandaranya ya walau alam iya walau walam kita mau ambil kesempatan dari keterangan saya akan mengakma benar sekali karena kan makhluk itu terbentuk dari manusia juga ya pak iya benar sekali terus mungkin apakah dukunnya itu sudah meninggal atau apa sehingga tidak dikasih makan lagi sehingga mencari tumbal orang yang menempatkan tempat ini gitu ya tapi benar ya pak lima ada istana gaib disini iya istana gaib ya itu kumpulan-kumpulan mereka lah mereka membangun istana disini kehidupan ya pak lima ya iya kehidupan istana itu kehidupan mereka yang memang mereka udah apa ya memposisikan dirinya semua temen-temennya di tempat ini tetap aja di istana nah seandainya yang pemiliknya nih ownernya ini pengen supaya rumah ini laku apa yang harus dilakukan pak lima? biar dibersihin dulu gak bisa ada kondisi seperti ini tapi ya dipisahkan dulu perjanjiannya diputuskan perjanjian itu dibersihkan baru bisa dijual tapi minimal kita sudah tahu ya pak hakim apa penyebab dari semua kejadian dan misteri yang selama ini menjadi tanda-tanya besar warga disini udah ketahuan ya memang bener ada makhluk gaib disini yang jahat mengganggu tapi mengganggunya itu alasannya apa udah tahu ya gitu pak lima mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari penelisikan kita hari ini untuk sebuah mata langit intinya jangan pernah bersekutu dengan seitan jangan pernah sekali sekali membuat sebuah perjanjian apapun karena bangsa mereka akan memegang dan meminta terus apa yang sudah kita janjikan dan apabila apa yang kita janjikan kepada mereka sudah tidak dapat kita penuhi lagi dan kita tidak mampu memenuhi lagi maka dia akan menuntut balas dengan cara apapun walaupun korbannya orang lain ya pak lima siapapun akan bisa menjadi korban terutama di sekitarnya nah gitu bisa begitu jadi hati-hatilah jangan mendekati bangsa jin yang kita bilang jahat dan membuat suatu perjanjian terhadiri kepada Tuhan yang mengesah Allah subhanahu wa ta'ala karena sebaik-baik doa sebaik-baik imam pagabur sebaik-baik imam pemberi adalah Allah subhanahu wa ta'ala dia maha kaya dia maha memberi sesuatu tanpa meminta balasan apapun maha memberi rezeki ya pak lima ya seperti itu ya oke sobat mata langit semoga tayangan ini bermanfaat dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk semua sobat mata langit dan netizen yang sudah mendukung dan mendoakan kami juga terima kasih yang sudah subscribe like, komen yang positif dan juga share jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman sahabat ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan karena saya Ratnalistik saya Panglima Nait kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat mata langit Assalamualaikum terima kasih pelayan terima kasih pelayan terima kasih pelayan Terima kasih sudah menonton!